Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, penanganan gempa di Lombok, kita bergabung bersama Jona Hamonangan dan Juru Kamera Rio Cornelianto dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya Jona, seperti apa penanganan korban gempa saat ini? Apakah bantuan sudah terdistribusikan dengan baik dan merata? Ya, selamat sore, Amin dan Pemirsa. Saat ini memasuki hari ketiga pasca gempa berkuatan 7 Skala Ricer, terkait dengan penanganan saat ini masih dalam proses evakuasi. Terkait dengan proses evakuasi dilaksanakan bersama-sama, tidak hanya dari BPPD saja, tapi juga dari instansi lain, seperti adanya TNI, kepolisian, dan juga beberapa instansi swasta. Terkait dengan penggelangan operasi atau pendorongan evakuasi, memang saat ini masih mengalami proses kendala hambatan. Hambatan paling besar tentu saja adalah masalah jalan atau akses yang cukup sulit tembus. Seperti kita ketahui bahwa memang gempa ini sangat terdampak khususnya untuk areal yang ada di Lombok Utara. Jalan rusak ditambah lagi dengan pohon tumbang, itu dimakan evakuasi agak sulit berjalan. Terkait dengan penanganan evakuasi, memang saat ini ada proses pendorongan atau distribusi logistik. Salah satu yang menjadi tantangan terbesar adalah bagaimana memindahkan alat berat untuk mendekatkan kepada situasi yang bisa dikatakan sebagai daerah yang terisolir. Jadi untuk alat berat sendiri, saat ini sudah mulai dilorong agar bisa masuk untuk bisa mendekatkan diri kepada daerah yang terisolir. Terkait dengan bantuan, saat ini bantuan memang sudah bisa dikatakan terdistribusi dengan baik, ditambah lagi dengan masuknya bantuan dari Jakarta, di mana bantuan pres atau bantuan presiden sudah mendarat di Bandara Internasional Lombok dan sudah masuk atau bisa dikatakan didistribusikan dengan baik. Terkait dengan masalah distribusi, ini juga terat kaitannya dengan masalah medis atau kesehatan. Untuk masalah kesehatan, juga ada tim yang terpadu, di mana itu didominasi oleh tim dari Tentara Nasional Indonesia. Yang pertama adalah dukungan kesehatan dari Batalin Kesehatan Kostrat, yang kedua adalah dukungan medis dari Batalin Kesehatan milik Marinir, di mana dua batalin tersebut menggelam rumah sakit lapangan, di mana salah satu tujuannya adalah meyakinkan masyarakat agar tidak usah takut atau tidak usah takut dengan masalah kesehatan, di mana masalah kesehatan tidak hanya ada arat kaitannya dengan air bersih, tapi juga masalah lain, misalkan masalah seperti adanya gangguan pernafasan, atau juga misalkan gangguan-gangguan lain. Terkait dengan masalah fisik, ada juga dorongan khususnya dari polawan atau dari polisi wanita, di mana mereka mengelak trauma healing. Itu dilakukan agar khususnya para ibu-ibu dan anak-anak tidak berapa takut atau misalkan mengalami gejala trauma. Yang pasti sampai saat ini, belum semua keupaten atau juga belum semua desa terdistribusi dengan baik. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya atau mungkin runtutannya bahwa selama seminggu diusahakan dari BNPB akan terus mendorong agar distribusi bisa berjalan dengan baik. Untuk distribusi bahan logistik tidak hanya seperti tikar atau mungkin obat-obatan, tapi juga ada makanan, bahkan ada juga distribusi seperti makanan ringan. Itu juga sangat membantu, di mana kalau kita lihat ketika bencana seperti ini, masyarakat tentu saja mengalami rasa ketakutan yang cukup tinggi. Selama kami tiga hari berada di area Lombok ini, sering terjadi gempa-gempa kecil. Yang itu juga menimbulkan trauma atau rasa takut tersendiri bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di area Lombok. Amin. Ya, Jona, lalu bagaimana dengan upaya pemerintah setempat untuk menghidupkan kembali pariwisata pasca gempa ini? Ya, misalnya kita tahu bahwa memang Lombok masih menjadi destinasi favorit para turis. Tidak hanya turis domestik, tapi juga turis internasional. Kalau kita lihat memang Lombok tidak kalah dengan Bali, tapi memang Lombok memalami sedikit kendala, khususnya untuk airpoin internasional. Bila Bali bisa terhubung dengan koneksi penerbang internasional, misalkan seperti Emirates, Qatar, dan Etihad, memang Lombok belum terhubung sama sekali. Tapi popularitas kota Lombok tidak kalah dengan Bali, di mana Lombok sendiri sudah punya peningkatan. Terkait dengan adanya gejala gempa bumi seperti ini memang menjatuhkan atau bisa katakan menurunkan rating dari kota Lombok sendiri. Tapi kami sempat berbicara dengan para pelaku usaha dan mereka sendiri yakin bahwa popularitas atau mungkin turisme dari kota Lombok akan meningkat. Ini diiringi juga dengan keramahan masyarakat Lombok, ditambah lagi dengan wisata atau bisa juga keindahan alamnya. Dan kalau kita lihat di samping saya, ini merupakan pantai dari senggigi Lombok. Dan kalau kita lihat memang sangat indah sekali dan betul-betul bisa dirasakan penikmatannya. Dan Anda pasti tidak akan sadar kalau Anda sedang berada di Indonesia. Ini tampak mungkin seperti Anda berada di Harbor Beach atau di mana yang mungkin bisa dikatakan seperti luar negeri, padahal ini sedang berada di Indonesia. Banyak sekali turis asing yang berada dari Australia, Inggris, atau bahkan dari daratan Eropa. Mereka sangat nyaman tinggal di kota Lombok. Tidak hanya untuk durasi satu minggu, bahkan bisa tiga sampai berbulan-bulan. Ini menandakan bahwa tidak hanya masalah kenyamanan, tapi juga masalah keramahan atau bisa dikatakan sebagai unsur hospitality. Untuk masalah dana, untuk bagi turis-turis asing terkadang itu tidak menjadi masalah. Di mana mereka sendiri lebih mementingkan rasa nyaman untuk tinggal. Nah, sebabnya meskipun Lombok dilanda tentang adanya gempa bumi berskala-tujuh skala ricer ini, tahap yang pasti dari para pelaku usaha yakin bahwa tidak ada penurunan dan diyakinkan bahwa beberapa bulan kemudian tentunya pariwisata atau turisme di Lombok akan meningkat atau kembali seperti biasa. Demikian, Ami. Ya, baik Jonah. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari Jonah Hamonangan dan Juru Kamera Rio Cornelianto dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih.